Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman mancing mania dan sobat angler dimanapun berada semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya amin oke video kali ini saya mau unboxing barang yang tadi dateng sebenarnya udah lumayan lama sih pesannya mungkin sekitar hampir satu minggu baru dateng tapi gak kesalah yang penting dateng ini chest strap atau body strap untuk kebutuhan vlog mancing kita nanti untuk harga lumayan murah sih sekitar 50-60 ribu jadi untuk teman-teman sebelum kita lanjut videonya dan lihat isi chest strapnya atau kelengkapannya apa aja untuk teman-teman jangan lupa like like komen dan subscribe akun channel sanada project sebelumnya saya juga kemarin sudah bukan beli sih dipinjemin sama teman di video saya sebelumnya ini sudah kemarin saya pakai mungkin beda beda jenis di top holdernya aja sebenarnya kemarin mau pakai ini rencana tapi karena telat dateng jadi pakai yang ini aja kemarin dipinjemin teman oke langsung aja kita buka isinya kelengkapannya apa aja selamat menikmati ini teman-teman isi dalamnya semoga aja paketnya komplit lengkap karena biasanya paket-paket seperti ini seperti holdernya itu pasti tidak kemasuk dari pihak seller ke pengirimnya nah ini body strapnya bahan plastik tebal sih cukup kuat disini nanti tempat naruh holdernya nah ini mounting plus holder untuk smartphone memang karena saya mesen yang kemarin untuk smartphone tapi ini untuk action game bisa juga sih tinggal mesen atau obliter pisah lagi untuk mountingnya khusus untuk action camnya oke kita lihat di dalam mountingnya ini holdernya untuk headphone ini mounting mountingnya ini baut mountingnya kita langsung coba pasang saya juga masih belum tahu sih cara masanya cuma kita coba aja lah ya lah selamat menikmati ini kita pasang mountingnya untuk penahannya biar dia gak goyang ataupun jatuh saat kita nanti di spot lokasi pemancingan oke ini mounting bot holder nya oke kita coba pakai dulu oke 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 untuk ukuran bisa disesuaikan ini bahan karet jadi untuk all size badan lah bisa dikecilin bisa dibisarin kurang lebih seperti ini teman-teman oke handphone nya ada disini bisa diatur posisinya naik turun dan juga bisa ke kiri kanan atau bisa standby oh iya mungkin nanti saya akan liatin view atau angle nya dengan menggunakan chest strap ini dengan holder ini sama nanti saya mau coba bandingin view angle nya atau sudut pandang kameranya dengan menggunakan ini dan juga ini cukup murah lah bareng bermanfaat seperti ini dengan harga yang sangat terjangkau saya bilang untuk harga di rate sekitar 50-60 ribu bergantung seller sih jadi pintar-pintar aja teman-teman nyari di toko online nya karena ada beberapa juga yang harganya berkisar seratusan juga oke kita nanti lanjut untuk video review nya atau view angle nya sudut pandang dari kamera menggunakan chest strap yang ada holdernya ini atau chest strap yang tidak ada holdernya atau pakai yang seperti ini oke teman-teman terima kasih udah nonton videonya semoga dengan alat ini ini saya lebih semangat untuk buat vlog-vlog mancing khususnya atau trip-trip mancing oke terima kasih oke ini teman-teman hasil hasil review atau angle dari holder yang chest strap yang ada holdernya kurang lebih seperti ini nah inilah angle nya keunggulan dari holder ini bisa kita atur naik dan turunnya kita atur posisinya dan kita bisa melihat di layar handphone kita angle di depan kita kurang lebih seperti ini teman-teman ini root atau joran kita ada di depan sini kurang lebih seperti ini angle nya oke kita bakal coba untuk chest strap yang tidak pakai holder nanti kita akan bandingi untuk angle nya atau sudut pandangnya oke teman-teman ini untuk chest strap yang tidak pakai holder jadi sistem kayak diselipkan di bagian di depan chest strap nya ini angle nya kurang lebih kelemahan dari chest strap ini kita tidak bisa mengatur sudut pandang kita atau angle kita yang ada di depan kita tidak bisa kita atur naik dan turun kiri dan kanan nya untuk kelebihannya chest strap jenis ini dia lebih lebih safety atau lebih aman handphone berada di chest strap nya kemungkinan untuk jatuh itu atau terlepas saat kita fight dengan ikan atau sedang kita sedang berjalan itu sangat kecil untuk kemungkinan dia jatuhnya atau lepasnya cuman kelemahannya di sudut pandangnya ya hanya seperti ini ini posisi root kita jadi kalau kita mau angle sudut pandangnya ke bawah kita harus gerakkan manual chest strap nya seperti ini nah kita mainkan seperti ini tapi saat tangan kita lepas dia akan kembali lagi kurang lebih seperti itulah teman-teman oke 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 teman-teman saya memperlihatkan posisi handphone pakai strap yang no holder atau tidak pakai holder seperti ini ini posisi handphone seperti ini oke kurang lebih seperti ini kelebihan dari strap ini adalah safety nya atau aman posisi handphone saat kita fight dengan ikan atau kita lagi berjalan di spot itu kemungkinan untuk handphone ini terjatuh sangat minim jadi dia lebih kuat karena terkunci oleh beberapa tali karet yang ada di depannya seperti ini kelemahan dari strap ini yaitu yang saya bilang tadi sudut pandang kita di depan itu tidak bisa kita atur standby jadi sudut pandangnya jauh lebih lurus ke depan jadi tidak bisa kita posisikan seperti ini bisa kita posisikan seperti ini tapi saat tangan kita terlepas dia akan kembali lagi sudut pandang kita lurus ke depan dari kamera itu kurang lebihnya jadi punya kelebihan dari kekurangannya masing-masing kelebihan dari ini dia untuk di handphone nya lebih aman tapi kekurangannya dia untuk sudut pandangnya itu lebih bagus di menurut saya sih lebih bagus strap yang pakai holder dan saya akan perlihatkan posisi strap yang pakai holder oke teman-teman ini posisi strap yang pakai holder kurang lebih seperti ini posisinya ini handphone kita posisikan kamera di belakang dan layar madep ke kita seperti ini kita kunci lagi kita pastikan benar posisi holder ini sudah rapat handphone nya karena takut risiko jatuh saat kita fight dengan ikan atau saat kita berjalan kurang lebih seperti ini ini strap karet jadi bisa kita kencangkan dan bisa kita oses seluruh seluruh ukuran badan kurang lebih seperti ini yang tadi saya katakan kelebihannya dari holder ini adalah kita bisa melihat sudut pandang di depan apa yang ada di layar handphone kita makanya bisa kita atur naik dan turunnya seperti ini atau kiri dan kanan itu bisa kita atur ini ada setelan di holdernya sedikit kencangkan lebih seperti ini untuk kelebihannya memang di sudut pandang kita lebih leluasa dan kita bisa melihat keadaan layar di handphone itu seperti apa sudut pandangnya untuk kekurangannya teman-teman itu yang saya katakan tadi untuk safety nya menurut saya ada sedikit kurang sih karena posisi holder ini kalau kita gak kencang kencang sekali jadi dia kemungkinan bisa terlepas handphone ini atau posisi kendor dia holdernya terkencang seperti ini kita pastikan kencang jadi untuk kemungkinan minimalisir untuk kemungkinan handphone ini terjatuh dari holder tapi untuk kekurangannya di sudut pandang tapi untuk kekurangannya ada sedikit kekurangannya yaitu safety di handphone nya posisi dari holder ini ada sedikit kurangnya lah kalau kita kuat memposisikan mounting holder nya cukup kuat juga sih jadi kurang lebih seperti itu teman-teman jadi pilihan kembali ke teman-teman mungkin ya mau beli dua-duanya punya dua-duanya lebih bagus terus untuk segi harga memang lebih lebih mahal yang ini ini kurang lebih di online shop sekitar 25-30 ribu untuk yang ada holder nya ini kurang lebih antara rate antara 50-100 lah tergantung teman-teman nemuin barang di top online nya kurang lebih ini sekitar 50-60 ribu untuk yang ini 30 ribu jadi untuk pilihan kembali ke teman-teman sendiri punya dua-duanya sih lebih bagus oke gitu aja teman-teman terima kasih sudah nonton video unboxing dan review straf holder untuk vlog-vlog mancing kita jangan lupa untuk teman-teman like komen dan subscribe channel sanada project nya agar saya lebih semangat untuk upload video-video dan buat video-video konten vlog mancing kedepannya oke sukses semua untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh yaa 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 yaa